Intro Polemik penundaan pemberangkatan haji kloter pertama dari Kabupaten Majalengka tak menyurutkan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk berbenah. Padahal berbagai sarana prasaran di kota Majalengka telah siap digunakan. Terjadinya penundaan pemberangkatan haji kloter satu tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sewilayah tiga Kabupaten Cirebon dari Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka masih menyisakan pertanyaan berbagai kalangan. Untuk menyikapi kegamangan sarana prasarana yang ada, pemerintah Kabupaten Majalengka telah membangun masjid di sekitar komplek Wisma Haji yang menghabiskan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah. Bahkan untuk menutupi kekurangan fasilitas yang ada, Wisma Haji Majalengka bersebelahan dengan Hotel Bintang 3 Fitra Hotel yang dapat menampung jemaah calon haji di lima Kabupaten Ciu Maja Kuning yang telah menyiapkan kamar khusus untuk para jemaah. kami kepada kemenang RI untuk bisa memfasilitasi persiapan keberangkatan haji tahun ini, yaitu sebanyak lima Kabupaten, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Cirebon, dan Indramayu sebanyak 6.200 sekian lah jemaah. Itu kami sudah disurupai oleh dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kanwil, dan dari kementerian agama provinsi. Bahkan yang saya tahu, Pemprov Jabalengkara sudah bisa mensubsidi dana ketika memang dari kerta jati ini harus diberangkatan tahun ini. Jadi kami sudah siap sesuai dengan standar yang kami miliki. Terima Jalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!